Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengeluarkan awan panas guguran. Berdasarkan data balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi Kementerian SDM atau BPPTKG erupsi tampak signifikan terjadi pada pukul 12.12 waktu Indonesia Barat. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi mencapai 50 hingga 100 meter di atas puncak kawah. Bahkan terjadi satu kali guguran lava dengan jarak luncur 1.500 meter ke arah Barat Daya atau ke arah Kali Kerasak. Masyarakat diimbau untuk menjauh dari daerah berbahaya dengan jarak 7 kilometer dari puncak Gunung Merapi di jalur Kali Kerasak. Selain guguran lava, Saudara, suara guguran sempat terdengar dua kali dengan intensitas sedang. Data BPPTKG menyebut aktivitas kegempaan terjadi sebanyak 9 kali dengan amplitude 4 hingga 11 millimeter. Sementara vulkanik dalam sebanyak 19 kali dengan amplitude 9 hingga 12 millimeter. Saat ini, Saudara, aktivitas Gunung Merapi berada di level 3 atau siaga. Saudara, selain Kali Kerasak, guguran lava juga mengarah ke Kali Bebeng. Sementara pada arah Tenggara, guguran lava mengarah ke Kali Woro dan Kali Gendol. Guna mengantisipasi bahaya, masyarakat dilarang melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Kami akan terus memberikan informasi terkini, Saudara, terkait Gunung Merapi yang erupsi. Zona bahaya sudah ditetapkan sejauh 7 kilometer. Warga diimbau untuk menjauhi zona bahaya. Kita akan menyapa jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan, yang berada di Sleman, Yogyakarta, untuk mengetahui informasi terkini. Michael, selamat sore. Informasi seperti apa yang bisa Anda sampaikan terkait situasi terkini Gunung Merapi yang erupsi dan bagaimana suasana di sekitar Merapi? Ya, selamat sore, Mersi dan Saudara. Benar sekali Gunung Merapi kembali erupsi pada sekitar pukul 12, lebih 12 menit tadi. Dan untuk kali ini, Mersi, durasinya cukup panjang karena laporan dari BNJCKG Yogyakarta. Hingga pukul 12 lebih 31 menit tadi, durasinya cukup panjang, masih terlihat awan panas yang terus keluar dari puncak Gunung Merapi. Dan untuk arah kali ini, memang dominan ke Barat Gaya mengarah ke Kali Bebeng dan Kali Kerasak. Sementara untuk hujan abu terjadi di wilayah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali. Di Kabupaten Magelang ada 11 kecamatan yang terpapar abu vulkanik Merapi. Sementara di Kabupaten Boyolali ada satu kecamatan, yaitu kecamatan Selok. Dan memang tadi kami sempat melihat video dari posko Babadang, dilihatkan di situ terlihat abu vulkanik memenuhi posko pemantauan Merapi di Babadang Magelang. Dan kami juga sempat memantau di pemukiman warga, memang benar terjadi hujan abu yang cukup tebal. Dan tim kami memang sudah menuju ke sana dan saat ini berada di seputaran Magelang. Nah, terkait dengan erupsi yang terjadi pada kali ini, memang cuaca di sekitar Merapi tampak keras sehingga seluruh warga, seluruh masyarakat, seluruh wisatawan yang beraktifitas pada Sabtu Siang tadi bisa melihat adanya erupsi. Dan banyak sekali dokumentasi atau video amatir yang mereka sharing ke media sosial masing-masing dan kami juga sudah mendapatkannya dari banyak sudut. Dan terlihat memang awan panas Merapi sempat membuat panik warga yang beraktifitas di sekitar jalur penambangan. Misalnya kemudian di jalur wisata, kebanyakan di antara mereka diminta untuk segera menghentikan kegiatannya, kemudian meninggalkan lokasi Gunung Merapi, setidaknya 7 km dari puncak untuk wilayah amannya. Mika, daerah mana saja yang terdampak akibat Gunung Merapi yang erupsi ini? Ya, untuk bahaya Gunung Merapi memang untuk awan panas kuburan di wilayah Sleman yang paling berbahaya adalah sisi Tenggara di sekitar desa Gelagah Harjo. Namun kami cek tadi ke aparat yang bertugas di sana, ternyata tidak ada pengungsian. Karena potensi yang terjadi pada erupsi kali ini adalah hujan abu dan itu mengarah ke Kabupaten Magelang dan juga Boyolali. Sehingga diputuskan tidak ada pengungsian di Kabupaten Sleman. Nah, untuk Kabupaten Magelang ada sebelah camatan tadi seperti yang sudah kami sampaikan dan hingga saat ini warga di sana masih merasakan dampaknya. Terima kasih.